Intro Nama saya Kadak Sonafis Cianti, saya sebagai penulis naskah dan sutradara dalam pementasan Legenda Rasa Kopi Banyuatis Proses dalam teater Legenda Rasa ini dimulai dari casting pemain melalui lomba Banyuatis mencari aktor Nah setelah casting itu kita menentukan 4 aktor terbaik yang memerankan para karakter disini Yaitu Jero Dalang, Putu Dalang, kemudian Dadong atau Nini dan kemudian Ketut Englen Nama saya Tini Wahyuni, disini di Legenda Rasa Kopi Banyuatis saya memainkan peran Dadong atau Nini Sejujurnya saya tidak terlalu semangat awalnya karena batas umur saya merasa tidak masuk Terus kebetulan juga habis ada kegiatan lain tapi ini pengalaman kedua berteater untuk saya Maka ketika diumumkan saya boleh memainkan peran ini saya sangat merasa tertantang Dan hal yang saya lakukan pertama adalah mempelajari karakter Nini atau Dadong ini Sampai saya juga mencari tahu sendiri siapa beliau yang dimaksud itu Karena saya ingin memainkan karakter beliau yang tidak pernah tentu kita tidak pernah ketemu Paling tidak semoga saya bisa memainkan karakter beliau seperti yang apa adanya beliau dulu Tentang teater sejujurnya yang paling sulit itu sebenarnya menghafal naskah Tapi saya sudah komit sama diri sendiri jika saya dapat kesempatan lagi bermain teater Maka saya selalu akan tunduk pada naskah sehingga tantangan pertama itu saya selalu ingin menghafal naskah sebisa mungkin Saya baru pertama kali terjun di dunia teater Tentu banyak bimbingan-bimbingan khususnya dari ibu sutradara dan teman-teman di komunitas Mahima Di mana keseharian saya, saya sebagai pemuda desa Namun kali ini pada kesempatan berteater kali ini saya menggunakan bahasa Indonesia Di mana saya keseharian menggunakan lebih aktif menggunakan bahasa Bali Saya Gusti Madyaryane Dalam proses teater ini saya berperan sebagai jirudalang Jadi sebagai dalang dan berperan sebagai jirudalang Baru pertama kali pengalaman pertama mempelajari naskah yang berperan sebagai jirudalang Bercerita yang patut diceritakan Sutradaranya itu ketat sekali sama naskah Jadi kita harus betul-betul tidak boleh keluar dari apa yang dimaksudkan sutradara Keseharian saya sebagai dalang dan memberankan sebagai jirudalang itu lumayan berbeda Jadi saya harus mempelajari juga karakter jirudalang di dalam naskah ini Saya Ide Bagus, parte Wijaya Mengikuti casting untuk teater ini Awalnya mengirim video untuk peran jirudalang Nah pada saat ternyata diterimanya sebagai putu dalang Disana men-switch menjadi putu dalang Ini ada kesulitan juga ke awal Mungkin bisa Mereka saling bertukar cerita Tapi kita yang tidak bisa mendengar Harus ketawa disini Sulit, sampai sekarang masih sulit Jujur Nah mudah-mudahan besok pementasan bisa nyambung, bisa keluar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih